Oke, Mas Rudi kita lihat kerja kawan-kawan. Ini kita di area tim eksplorasi. Di ruangan ini? Ya, tim eksplorasi Pertamina EP. Ini ada satu lantai dan ada setengah lantai di bawah. Kebetulan area ini tugasnya adalah mencari prospek-prospek eksplorasi yang nantinya diajukan untuk dibor, kemudian kalau berhasil dikembangkan, tapi areanya sedikit ke arah frontier. Frontier itu maksudnya? Frontier itu maksudnya adalah area-area yang datanya masih limited, kegiatannya juga belum banyak. Berbeda misalnya kalau kita bandingkan dengan onshore di Jawa Barat atau offshore Jawa Barat di Sumatera, seluruh Sumatera lah, utara, tengah, selatan, itu areanya sudah boleh dibilang mature. Banyak kegiatan, selain Pertamina juga di sana banyak K3S yang lain. Oke, ini kalau ngobrol soal eksplorasi, boleh kalau saya simpulkan dengan bahasa awam, ini tugasnya sebetulnya menambah umur perusahaan, tugasnya? Betul, betul. Jadi tugas kawan-kawan eksplorasi ini menjaga yang namanya R2P, Reserve to Production Ratio. Seberapa panjang, seberapa lama perusahaan ini masih bisa survive dengan cadangan yang dipunyai dan tingkat produksi saat ini. Kira-kira begitulah. Kalau gambar ini, ini membacanya gimana? Banyak warna, banyak peta, banyak segala macam. Baik. Jadi kegiatan eksplorasi diawali dengan tentunya studi. Ya, membuat, apa, membaca literatur, kondisi geologi di satu area, kemudian di, apa, di compare dengan teori. Ya, teori misalnya, minyak itu bisa terdapat, terakumulasi di mana saja. Oke. Yang namanya cekungan atau besin. Besin seperti apa di mana minyak bisa terakumulasi. Kan harus ada dapur hidrokarbonnya, dapur oil and gasnya. Setelah ada dapurnya, harus punya reservoarnya. Reservoarnya itu? Reservoar itu batuan yang porus, tempat minyak itu mengisi porus itu. Oke. Kemudian di mana terperangkapnya. Bagaimana mulai dari dapur, berjalan, kita sebut migrasi, sampai ke reservoir, sampai ke pemerangkapan dan sebagainya. Itu adalah teori atau konsep pemerangkapan hidrokarbon. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran atau studi itu, dari literatur atau dari studi sebelumnya, muncul nanti ada namanya area-area yang menurut kita prospektif untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan eksplorasi lanjutan. Salah satunya adalah kegiatan survei seismik. Survei seismik itu adalah untuk bisa memperdapatkan gambaran bawah permukaan di satu area, sehingga faktor-faktor terakumulasinya hidrokarbon yang saya sebutkan tadi, ada dapurnya, ada pemerangkapannya, ada reservannya itu, bisa tersermin atau tergambarkan dari data seismik. Oke. Itu pun masih harus dikonfirmasi dengan data yang lain. Nah, kalau kita lihat, ini data seismik itu seperti ini. Aslinya nggak ada warna-warna ini. Awalnya ini? Aslinya itu hanya hitam-putih ini aja. Oke. Nah, tarikan-tarikan gini. Bagi orang awam, kayak melihat hasil USG lah. Oh. Kalau istri kita, ibu kita di USG itu gambarnya kan seperti ini. Tapi dokter bisa menginterpretasikan. Oh, ini kepalanya, ini badannya, ini kakinya, ini tangannya melipat. Nah, geologis itu seperti itu. Seperti dokter menginterpretasi hasil USG. Tapi di bumi? Tapi di dalam kedalaman bumi. Ini kedalamannya bisa macam-macam. Ada yang seribu meter, dua ribu meter, tiga ribu meter, bahkan bisa lebih. Oke. Ada yang sampai lima ribu meter atau lebih. Oke. Geologis harus bisa menginterpretasi data seismik seperti ini, sehingga muncullah yang namanya hasil interpretasi seismik. Muncullah garis-garis biru ini, muncullah tarikan-tarikan merah, biru muda, kuning, dan sebagainya. Ini ada makna-mana tersendiri? Ada maknanya. Ada maknanya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa minyak, kalau kita menemukan satu reservoir di bor isinya gas, minyak, air, itu komposisinya selalu gas paling tinggi, paling atas. Karena dia paling ringan, density-nya. Baru minyak, kemudian baru air. Nah, dengan konsep itu, orang kalau ingin cari minyak atau cari gas, pasti di area yang lebih tinggi. Nah, area yang lebih tinggi itu yang kita sebut anti-clean, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya berbeda dengan cari air, cari air kebalikannya, carinya disinklin. Nah, gitu. Jadi, kalau interpreter, ya, geoscientist sudah tahu di mana mereka akan nyari minyak dan gas. Pasti di sini, kan? Oke. Ini yang sudah jadinya seperti ini, warna ini. Nah, ini adalah baru dari lintasan 2D. Padahal kita bisa seismik itu bisa 3D, bisa 3D, 3 dimensi. Nah, inilah muncul 3 dimensi, sehingga kita bisa putar-putar lah dalam bentuk 3 dimensi. Bisa lihat dari atas seperti apa, samping kiri, samping kanan, dari depan, belakang gitu. Nah, ini yang kita dapatkan datanya seperti ini. Ini belum cukup, karena ya kalau kita mau ngebor kan kita perlu kehati-hatian. Kita perlu yakin bahwa resiko-resiko itu sudah kita manage dengan baik. Karena nggak murah juga sebetulnya. Karena nggak murah. Kita tadi mengusulkan untuk pembohonan aja harganya 40 juta, 40 setengah juta. Jadi kalau kita sampai miss. Itu dolar itu kan? Dolar. 40 setengah juta, dolar kan? Kali 14 ribu kira-kira. Nah, kalau dibelikan kerupuk barangkali sudah tenggelam itu, gedung. Jadi, sedemikian mahalnya, sehingga kita perlu hati-hati. Oke. Karena ada resiko kalau dia ternyata tidak ada kandungan apa namanya? Ya, berarti itu resiko yang harus kita terima, kita absorb. Nah, nanti paling kita diminta melakukan namanya post-mortem. Post-mortem itu evaluasi kenapa antara kita punya prediksi tadi sebelumnya dengan kenyataannya berbeda. Artinya butuh ketelitian tinggi sebetulnya di bidang eksplorasi ini. Makanya di industri upstream kita mengenal high risk, kemudian high tech, high technology, kemudian high capital intensive. Jadi, antara resiko operasional, kemudian resiko finansial, kemudian juga teknologi ya, itu berpadu di dalam kegiatan industri di hulu ini. Oke. Pak Nanang, ini di luar soal eksplorasi-nya, tapi kita bicara perusahaan secara utuh. Ini kalau bikin rencana, RKP kalau saya tidak salah istilahnya, itu prosesnya berapa lama Pak? Misalkan untuk sekarang 2020. Ini apakah sudah dimulai dari awal tahun untuk melakukan kegiatan di tahun ini atau bagaimana? Ya. Jadi, kita ini kan bicaranya continuity ya, antara tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Sehingga kita membutuhkan perencanaan yang matang dan jauh-jauh hari. Contohnya, kalau kami mau ngebor program di tahun 2020, itu ngebornya mulainya di 1 Januari inginnya. Kenapa? Karena kalau 1 Januari mulai, nanti kan proses pengeboran bisa sebulan, dua bulan. Hasilnya baru dua bulan atau sebulan kemudian. Oke. Nah, untuk bisa melakukan pengeboran, kepersiapannya butuh enam bulan. Enam bulan. Artinya, RKP sudah dibuat enam bulan sebelum tanggal 1 Januari 2020? Betul. Jadi, Juni 2019, kita sudah punya bayangan, rencana kerja ke depan di 2020 itu apa saja? Sumurnya mana saja, lokasinya di mana, kedalamannya segala macam. Karena apa? Karena kalau kita baru merencanakan 1 Januari, mungkin kita baru ngebornya Juni. Padahal satu tahun ini kan waktunya cepat sekali. Kalau kita Juni baru ngebor, berapa lama kemudian? Desember? Mungkin program-program kita banyak yang ter-carry over ke tahun berikutnya. Makanya kita, caranya adalah rencananya enam bulan sebelumnya. Apa yang dilakukan enam bulan sebelumnya? Mulai dari mengurus perizinan. Izin itu mulai dari izin seperti UKAL-UPL ke KLHK, kemudian izin dari Gubernur, dari Pemda, dan sebagainya. Termasuk setelah dapat izin, kita harus bebaskan tanahnya kan? Nah, tanahnya sendiri kalau di dataran misalnya, atau di area yang sudah keras dan sebagainya, mungkin mudah. Tapi kalau jatuhnya misalnya di hutan, di kebun, atau di lereng, itu kan butuh waktu lagi untuk membersihkan land clearing dan sebagainya. Nah, itu juga membutuhkan waktu untuk konstruksi. Setelah itu kan kita butuh rig, butuh perangkat, peralatan, kemudian material, termasuk jasa-jasa yang pendukungnya. Sehingga enam bulan itu sudah sangat tight untuk melakukan pengeboran satu sumur. Artinya? Sudah sangat tight? Sangat tight. Dan harapannya per satu Januari setiap tahun, itu proses pengeboran sudah bisa dimulai. Ya, dan tidak hanya satu sumur. Satu Januari itu bisa lima sumur, enam sumur, paralel. Dan Bapak memastikan tanggal 1 Januari itu sudah dilakukan? Sudah, ya. Karena apa? Karena kita dalam satu tahun, kita merencanakan untuk pengeboran development saja, seratus sumur. Tahun ini seratus empat sumur. Eksplorasinya ada dua belas sumur. Jadi seratus berapa tuh? Nambelah sumur. Nah, paling tidak dibagi dua belas bulan, itu kan sebulan yang kita ngebor lebih dari sepuluh sumur. Kalau teratur gitu ya. Nah, kami ini kadang-kadang kalau ngebornya di ujung tahun, kalau ada satu saja yang tidak sesuai dengan planning, itu bisa istilahnya terbawa ke tahun berikutnya. Sehingga hasilnya tidak bisa dirasakan di tahun ini. Makanya strategi kita adalah agresif di awal tahun. Kenapa agresif di awal tahun? Sehingga kalau ada hal-hal yang misalnya unpredictable, misalnya ada sumur yang harusnya selesai dua bulan, tiba-tiba ternyata butuh tiga bulan, dan sebagainya, itu masih terakomodir. Kita masih bisa namanya recovery plan. Tapi kalau sudah di ujung tahun, di November, di Desember, kalau mudur yaudah, masuk ke tahun berikutnya kan. Berarti kita nggak tuntas menjalankan atau menyelesaikan rencana kerja di tahun itu. Oke, untuk bisnisnya sendiri Pak, Capex untuk tahun 2020? Iya, tahun 2020 Capex kita 780 juta USD. Dibandingkan tahun kemarin? Tahun lalu kita realisasinya 669, jadi naik 15-20%. Nah, itu kenaikan itu, itu karena memang ada eksplorasi baru, ada sumur baru yang harus diproduksi atau apa istilahnya, atau bagaimana? Ya, salah satunya kita nambah jumlah sumur development, juga nambah sumur eksplorasi, bahkan kedalaman sumur eksplorasinya juga ada yang sangat dalam ya. Lebih dari 3.000 meter yang butuh biayanya, satu sumur itu melebihi 20 juta dolar. Sehingga memang kita harus lakukan itu, karena apa? Kita ingin mendapatkan sumber daya atau cadangan yang lebih besar, karena untuk menjaga R2P kita tadi. Umur perusahaan. Umur perusahaan kita tadi. Pak Nanang, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Yap. Pemirsa, jangan kemana-mana, si Yotok masih akan kembali.